Halo semua, masih bersama saya, Edy, disini kita akan melanjutkan video tutorial Bullstrap 2, khususnya bagaimana cara menjalankan program ini tahap demi tahap. Mari kita mulai. Pada video ini, kita akan menggunakan Bullstrap 2 untuk menghitung sifat-sifat elektronik dan transport dari material silikon. Input file yang dibutuhkan untuk tutorial ini dapat di-download pada link di deskripsi video di bawah. Silahkan download dan ekstrak di PC masing-masing. Saya telah mendownloadnya disini. Baik, secara garis besar ada 4 langkah untuk menjalankan Bullstrap, yakni sif, nsif, q2bulls2, dan bullstrap2. Mari kita mulai saja. Langkah pertama, kita siapkan file input se.scf.in untuk perhitungan sif sebagai berikut. File ini juga ada di dalam folder. Seperti biasa, kita eksekusi file input tersebut dengan menjalankan program pw.x. Untuk itu, kita klik kanan, open in terminal. Lalu kita ketikkan perintah pw.x. Nama inputnya adalah si.scf.in. Dan nama outputnya adalah si.scf.out. Klik enter. Setelah langkah pertama selesai, selanjutnya kita ke perhitungan nsif. Dengan terlebih dahulu menyiapkan file input se.nscf.in sebagai berikut. File ini juga telah ada di folder download. Seperti biasa, kita running nsif calculation dengan mengetikan perintah berikut pada terminal. Pw.x. Si.nscf.in. Lalu outputnya adalah si.nscf.out. Enter. Oke, sambil menunggu program ini berjalan, kita kembali ke slide. Seperti biasa, kita menggunakan mode calculation-nya nsif. Sebab kali ini kita tidak lagi melakukan perhitungan self-consistent. Dan jangan lupa untuk men-setting verbosity-nya sama dengan height. Agar Quantum Espresso dapat menuliskan semua data k-point dan energi band pada output file secara lengkap. Yang digunakan untuk perhitungan boardstrap. Pada tahap ini kita melakukan semacam interpolasi dengan memperbanyak jumlah k-point. Kali ini kita menggunakan k-point sebanyak 12 x 12 x 12. Makin banyak jumlah k-point, hasilnya makin akurat. Namun perhitungannya akan makin lama. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah penggunaan parameter occupation. Kali ini kita menggunakan occupation-nya teta-hedra. Nah, setelah file nscf ini kita jalankan dengan Quantum Espresso, maka hasilnya akan ditulis di nscf.out ini. Nah, file inilah yang akan kita pakai ke depannya untuk perhitungan boardstrap 2. Namun sebelum kita ke boardstrap, kita perlu mengkonversi format file output Quantum Espresso tersebut ke format 2. Pada tahap ini kita memerlukan program tambahan yang ditulis dalam bahasa Python, yakni qe2bordstrap2.py. Nah, saya juga telah menyertakan file tersebut di dalam folder download ini. Nah, program ini berguna untuk mengubah format file output nscf.out ini sedemikian rupa sehingga sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh boardstrap 2. Namun, untuk menjalankan program qe2bordstrap 2 ini, kita perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, jika PC kita gunakan berbasis Unix, seperti Linux dan macOS, kita perlu memastikan tidak ada kesalahan format penulisan Python dari Windows. Untuk itu kita perlu mengetikan perintah berikut, dengan cara ketikan di terminal dos2unix qe2bordstrap2.py. Kemudian kita pastikan juga untuk menambahkan mode execute pada qe2bordstrap2.py agar program tersebut bisa dieksekusi dengan cara mengubah modenya atau change mode chmod plus x qe2bordstrap2.py Nah, sekarang program qe2bordstrap2.py telah siap digunakan. Kalau kita list, maka berubah warnanya menjadi hijau. Namun, sebelum kita menjalankan program qe2bordstrap2.py, kita perlu mengambil data mengenai energi Fermi. Data ini bisa kita peroleh dari file output ini ya, nsef.out Bisa kita cari secara manual dengan klik Fermi atau kita juga bisa menggunakan terminal caranya buka terminal, lalu ketikan perintah grab Fermi, lalu nama filenya sensef.out Ya, maka kita akan memperoleh informasi energi Fermi-nya 6,5694. Selanjutnya, kita gunakan program qe2bordstrap2.com untuk mengkonversi output dari Quantum Espresso dengan cara ketikan perintah sebagai berikut. Yang pertama, python karena kita menggunakan python lalu qe2bordstrap2.py ini adalah program yang kita ingin eksekusi diikuti oleh prefix-nya awalnya yakni si lalu diikuti oleh program-nya kita menggunakan Quantum Espresso jadi menggunakan pw dan energi Fermi-nya tadi 6,5694 dan suku terakhir adalah menyatakan jumlah pita energi yang tidak ikuti perhitungkan atau exclude nah pada kasus ini kita menggunakan 0 artinya semua pita energi diperhitungkan lalu klik enter baik nah program ini akan menuliskan file dua file ya berupa si.energy dan juga si.structure kedua file ini yang digunakan sebagai input untuk bordstrap2 oke kita lanjut selanjutnya kita akan menggunakan bordstrap2 untuk menghitung sifat elektronik dan transport dari material silikon terdapat beberapa fitur yang dapat dikerjakan oleh bordstrap2 diantaranya ada interpolate plot band fermi surface integrate dan juga plot fitur-fitur yang dapat dikerjakan oleh bordstrap dapat diketahui dengan menghentikan perintah ini btp2 help btp2 help hal lain yang paling utama sebelum kita bisa menghitung sifat elektronik dan transport adalah melakukan interpolasi band dari hasil perhitungan dft untuk itu mari kita mengerjakan tahap pertama yakni interpolate pada tahap ini kita akan melakukan interpolasi pada pita energi silikon bordstrap2 akan membaca setiap data pita energi sebagai polinomial trigonometri pada kasus ini program komputasi numerik akan memproses data mengenai struktur elektronik silikon untuk memperoleh nilai koefisien dari setiap suku polinomial tersebut berikut adalah perintah yang kita gunakan untuk melakukan interpolasi pita energi ketikan btp2 interpolate ini adalah perintah untuk melakukan interpolasi lalu opsi minus m minus m ini adalah menyatakan seberapa baik interpolasi kita kalau kita tulis tiga artinya program bordstrap2 ini akan melakukan sampling setiap dari k poin yang berdekatan itu diperbanyak diperhalus lagi menjadi tiga poin lalu ini ada minus e min 0,5 ini menyatakan energi minimum yang akan diperhitungkan disini kita menentukan min 0,5 elektron volt sebagai batas energi minimum lalu suku terakhir disini titik garis miring menyatakan posisi atau path dimana kita meletakkan file nscf.out klik enter nah setelah perintah selesai dijalankan kita akan memperoleh memperoleh file output interpolation .bt2 ini nah file output dengan ekstensi .bt2 ini sebenarnya merupakan json file yang terkompresi dalam format .xz kita dapat memvisualisasikan dan memanipulasi data tersebut menggunakan beberapa tools dan library python untuk melihat isi dari file tersebut kita dapat mengetikan perintah berikut nah selanjutnya kita akan lebih banyak berinteraksi dengan file interpolation .bt2 ini nah keterangan lebih lanjut dapat diperoleh melalui website berikut interpolate baik setelah kita melakukan interpolation interpolasi band berikutnya kita akan melakukan visualisasi band structure dan vermi surface berdasarkan data dari file interpolation .bt2 ini kedua perhitungan ini akan saya lanjutkan pada video selanjutnya untuk itu sampai ketemu di video selanjutnya